Intro Meriah spektakuler namun tetap membumi berbagi mewujudkan asa sesama Inilah yang mewarnai hari-hari jelang momen puncak ulang tahun ke-25 SCTV Tidak hanya menggelar malam puncak yang konon Tidak hanya bertabur bintang-bintang papan atas dan kondang Stasiun Kesayangan Kita SCTV juga menyambut ulang tahunnya yang ke-25 Dengan aksi sosial membangun jembatan asa SCTV Dan pekan ini jembatan asa SCTV yang pertama mulai diresmikan Di desa Jayasari Lebak, Banten dengan kemeriahan yang mendulang kata wow Tidak hanya turut melibatkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parwansa Kehadiran Prili Latokon Sina yang ikut meresmikan jembatan asa SCTV tersebut Kian menuai kehebohan, bahkan histeria Sampai-sampai Prili pun harus dikawal oleh Satuan Linmas hingga pihak polisi Karena kewalahan menghadapi publik yang datang secara membludak karena antusias seperti ini PEMBICARA 1 Terima kasih. Luar biasa sekali antusias warga di sini, jadi kita tambah semangat ya kerjanya karena melihat antusias warganya di sini begitu besar ya, melihat adanya kita, terus adanya peresmian yang nanti juga akan dilaksanakan, jadi senang banget gitu. Uniknya, meski sempat kerepotan menghadapi publik yang membludak dan berbut menyerbu dirinya, namun Prilly bahagia. Karena selain bisa ikut meresmikan jembatan ASA SCTV yang sudah lama dinanti, tapi Prilly juga bisa terjun langsung, mendampingi ratusan warga yang penuh ASA, mengantri pelayanan kesehatan pun di amal SCTV, yang juga merupakan bagian dari aksi sosial ulang tahun SCTV ke-25. Dari tadi juga banyak, dari tadi pagi bahkan banyak warga yang sudah antri untuk mendaftar, untuk mendapatkan fasilitas pelayanan pengobatan ini. Senang aja untuk bisa menolong, membantu mereka. Puas mendampingi jajaran warga berobat di kamp fasilitas layanan kesehatan, Prilly pun ingin membuktikan kehebatan jembatan ASA SCTV yang sudah dibangun dengan mata kepala sendiri, meskipun itu harus menantang nyali. Pasalnya, tak pernah menjajal menyeberang di atas jembatan gantung sebelumnya, maka jembatan ASA SCTV di Lebak, Banten kemarin menjadi aksi perdana Prilly menguji nyali menapaki jembatan gantung di atas ketinggian 30 meter dari permukaan tanah. Hai Pemirsa, sekarang aku lagi ada di jembatan ASA SCTV yang ada di Lebak, yang ada di Desa Jayasari ya. Jujur-jujur ya Pemirsa, ini pertama kali aku naik jembatan gantung. Ini pertama kali, jadi oh gini rasanya Pemirsa, ya maksudnya jembatan yang sudah kokoh seperti ini aja, karena memang aku takut ketinggian, aku masih sedikit takut. Pemirsa namanya juga jembatan gantung ya, pasti goyang-goyang, jadi ini emang goyang-goyang Pemirsa, jadi emang kalau misalnya ada yang lewat atau ada yang apa, pasti goyang-goyang. Tapi ini udah kuat banget, karena ini emang fondasinya juga lebih kuat daripada sebelumnya, bukan hanya kayu aja, tapi juga ada kawat-kawatnya juga lebih tinggi, Jadi orang juga kejaga, nggak jatuh kan, karena ada pagernya di sini, terus juga talinya juga lebih kuat. Jembatan yang lama kurang safe bagi anak-anak, dan bagaimana jembatan yang baru lebih safe bagi siapapun, bukan hanya bagi anak-anak. Dan ini sekali lagi bahwa connectivity ini akan membuka ruang-ruang yang tadinya terisolasi menjadi lebih terbuka, lebih maju. Saya berharap bahwa seluruh Pemirsa SCTV yang sudah memberikan donasi untuk jembatan asa dan mungkin program kemanusiaan yang lain, bisa terus dimaksimalkan, dan kemudian memeratakan bagaimana layanan-layanan connectivity seperti ini bisa disebarkan di semua wilayah di seluruh Indonesia. Dan seolah ingin lebih memompa adrenalin, Prili memberanikan diri untuk melaju lebih dalam lagi ke tengah jembatan asa SCTV. Namun nyali Prili sempat bergetar ngeri ketika menyaksikan anak-anak hingga bapak-bapak yang nekat menapaki jembatan lama demi bisa melihat lebih dekat sosok Prili nyaris menyerempet bahaya. Sebuah fakta miris yang membuat Prili bersyukur, jembatan asa SCTV telah sukses dibangun, menyambung asa penduduk desa Jayasari, Lebak, Banten untuk bisa menikmati sekolah dan kehidupan yang lebih baik karena jembatan baru yang lebih aman telah dibangun. Aku berani kalau jembatan yang baru berani ke tengah asa, jangan suruh saya untuk ke jembatan yang sebelah. Karena jembatan yang sebelah menakutkan. Adik, hati-hati deh ya. Dan bisa dilihat, wisah. Jembatan lamanya sangat-sangat menyeramkan. Adik, hati-hati deh. Takut jatuh deh. Say hi, say hi, say hi, say hi. Hai. Jangan loncat-loncat deh, takut. Saya yang melihat dia loncat-loncat di jembatan lamanya, saya yang panik. Semoga, ini kan jembatan asa pertama. Semoga jembatan-jembatan asa selanjutnya yang memang sedang proses pembangunan bisa cepat jadi juga. Dan semoga aku tetap terus dilibatkan juga. Terus untuk pengobatan gratisnya dan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh SCTV, semoga berjalan dengan lancar dan bermanfaat buat orang banyak. Eh, ucapin dong selamat ulang tahun untuk SCTV. Selamat ulang tahun untuk SCTV. Harapan kami adalah mudah-mudahan jembatan asa ini akan bermanfaat. Menyambungkan asa-asa, menyambungkan harapan, mempermudah kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. Dan mudah-mudahan jembatan ini juga akan awet, dirawat, bermanfaat panjang di seluruh jembatan asa yang kita bangun. Tetapi lebih dari itu adalah kami ingin apa yang kami lakukan ini memberikan inspirasi kepada seluruh penonton Indonesia untuk menimbulkan rasa saling peduli dan saling berbagi terhadap sesama. Sesaat lagi, Was-Was masih akan hadir dengan cerita unik dari dua selebriti, Yusuf Mahardika dan Sivia, personil girl band Bling. Seperti apakah seru sekaligus pemandangan penuh adrenalin ketika Yusuf Mahardika mengajak adiknya belajar skateboard tanpa pengaman? Tonton terus Was-Was, kami akan kembali setelah yang satu ini.